Terima kasih telah menonton Demamnya berkepanjangan Satu hari demam besokannya dibawa ke rumah sakit Pasti cek ternyata ada COVID-nya Tapi alhamdulillah Kita semua yang ada di rumah Udah cek, swab dan semuanya Alhamdulillah semuanya kita negatif Memang mamaku kan stroke Pernah stroke, terus itu ada kolesterol dan gula Jadinya memang Dari Palu kemarin sempat sakit Jadi Apa namanya, emang udah ada penyakit bawaannya Tapi setelah nyampe di Jakarta Karena keadaannya Satu malam demam, akunya Agak-agak khawatir juga Aku langsung bawa ke dokter dan di cek Ternyata ada COVID-nya Apa gak ada kepikiran Maksudnya mama sakitnya Sampai Secepat ini gitu, cuman Kemarin sih Pas si Diokol sebelum Masuk ruang ICU Memang udah mulai terasa Pokoknya dia mau kita semuanya baik-baik Tetap solid Terus Dia pengen kita semuanya Bahagia pokoknya Apapun Apapun yang ada Sekarang ini Harus bahagia terus bareng-bareng Karena memang Keadaannya Kalau pasien COVID itu Tidak bisa ditunggu Tidak bisa dijenguk Tidak bisa ditemanin Jadi Kita gak ada disitu Saat mama meninggal Tapi Semua proses yang ada Dari Pemasangan alat Pemberian obat Dan segala macem Itu dokter dan suster Selalu video call Jadi kita semuanya Selalu ngeliat proses-prosesnya Step by step Dari awal Sampai mama Tadi gak ada Jadi kita semuanya Liat dari Video call Ibu yang paling sayang Sama anak-anaknya Pastinya Perempuan yang paling kuat Yang saya kenal Karena memang Pas pertama kali Mama datang dari Palu Kan yang ngurusin semua Karena memang Mama saya tinggal sama saya Jadi yang ngurusin semuanya Saya Dari gantiin baju Apa lap-lap Makanya saya Habis itu langsung tes Tes, swab segala macem Alhamdulillah Kita satu keluarga Ibnu juga Tes juga Semuanya negat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!